Polresta Pontianak Kalimantan Barat menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang melanda kota Pontianak dalam sepekan terakhir. Kini dua orang tersangka telah ditahan dan masih menjalani penyidikan. Dua orang tersangka tersebut masing-masing berperan sebagai pemilik lahan dan pekerja yang disuruh untuk membakar lahan. Polisi juga telah mengantongi sejumlah alat bukti diantaranya korek api, jerigen, dan sejumlah batang kayu yang diduga digunakan untuk membuat api hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Sampai saat ini tahun 2021 ada dua orang yang kita jadikan tersangka. Satu pemilik dan satu yang pekerja yang disuruh untuk membakar, perorangan. Tetapi nanti kalau ini akan berkembang, kalau memang ini nanti akan ada saksi dan bukti, akan bertambah lagi. Sudah, sekarang sudah naik dalam proses penyidikan.